Hai mengenai pro kontra kebijakan SC cutting jadi yang kita permasalahkan sebagai harga life harga DOC dan harga pakan dimana harga life bertidak menentu harga DOC nya pasti tinggi dan harga pakannya juga pasti tinggi supply demand apalagi di masa PPKM memang menjadi tidak normal dan mungkin ekonomi kita juga tidak normal karena kaitannya erat sehingga konsumsi daging ayam di berbagai ukuran yang kami lihat ukuran di bawah 14 dan ukuran ayam hidup di atas 2,4 itu menjadi masalah karena pasarnya langsung hilang demikian juga telor telor juga pengaruhnya banyak kepakan jadi lengkaplah kita life bert kita bermasalah DOC kita tinggi sekali dan harga pakan kita tinggi karena jagung regulasi kita yang tadi sudah dibahas oleh Pak Sigit itu memang mengarah kepada fully integrasi atau vertical integrasi tadi juga sudah dibahas oleh Pak Mulatno bahwa mengajak horizontal integrasi sebetulnya sama artinya bersama-sama menjadi vertical integrasi itu aja bedanya kalau satu perusahaan dengan yang horizontal adalah bersama-sama jadi selama undang-undang kita tidak dirubah ya kita hidup dalam situasi integrasi teman-teman sekalian akhirnya regulasi kita membuat peternak mandiri yang tidak punya DOC sendiri tidak punya pakan sendiri obat sendiri hanya punya kandang saja dan kandangnya juga belum tentu cukup layak untuk situasi seperti ini karena sekarang sudah masih ada kandang open masih ada kandang tunnel dan kandang close house jadi bisnis ini menjadi tinggi di DOC karena alokasi GPS itu selalu mengarah kepada yang dominasi yang kuat sehingga GPS yang saat ini dialokasikan secara sistematis sering saya bahas bahwa mengarah kepada dominasi kuat dengan aturan yang sama artinya pemain GPS yang yang raksasa dengan yang menengah dan yang kecil aturannya sama ini yang perlu kita rubah sehingga biaya tinggi dipakan jadi kalau sudah bicara dominasi bicara penguasaan bicara penentuan harga sehingga mereka yang punya dominasi kuat GPS pasti harga DOC nya tinggi dan pasti harga pakannya tinggi demikian juga dominasi terhadap kepemilikan kandang pemeliharaan karena yang dijual mungkin di bawah 50% ke peternak eksternal atau peternak mandiri dan yang lain apalagi larangan impor jagung hanya di Indonesia jadi hari ini hanya beberapa yang yang mungkin merasakan early warning nya sense of crisis di jagung kita karena pada saat panen raya kemarin harga jagung tinggi mungkin bulan depan akan ada panen kecil dan di akhir tahun akan ada paceklik di jagung jadi kita bisa membayangkan nanti berapa harga jagung berapa harga pakan dan bagaimana situasi peternakan kita jadi ini juga menjadi hal yang sangat krusial masalah perjagungan kita selamat menikmati selamat menikmati